Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan para Bapak Kiai yang senantiasa kami hormati dan kami toati Wabil Akhos, Panjendenganibun, Al-Habib, Umar bin Muhammad As-Sekab dari Pasuruan yang senantiasa kami nantikan fatwa-fatwanya yang kami hormati Romo Kiai Haji Abdul Adim Alwi Laku Ketua BCNU Kabupaten Mojokerto kepada Romo Kiai Haji Ahmad Jamjuri Sarih beserta beliau Romo Kiai Safi'i Sarif selaku pengasuh Pondok Pesantin Riyatut Tolaba beserta Dewan As-Satidnya yang kami harapkan manfaat ilmunya yang kami hormati aparatur pemerintahan beserta jajarannya khususnya Bapak Camat Mojanyar Bapak Muhammad Malik MM yang terhormat para tamu undangan khususnya Wali Santri Pondok Pesantin Riyatut Tolaba beserta para santri yang berbahagia puji syukur karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa kami haturkan karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir disini untuk bermuacah bersama yakni dalam rangka haflah akhirisana Pondok Pesantin Riyatut Tolaba dan haul Mbah Kabit serta leluhur Pondok Pesantin Riyatut Tolaba dalam keadaan sehat walafiat tak kurang sesuatu apapun karenanya marilah kita syukuri dengan rasa syukur Alhamdulillah Herobil Alamin kedua kalinya salawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad S.A.W Nabi Akhiru Zaman yang telah membawa perubahan yang telah merevolusi dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benerang yang sampai saat ini kita rasakan yaitu Adinul Islam agama yang insyaAllah diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam memberikan sambutan mewakili wali santri semuanya selanjutnya izinkan kami menyampaikan beberapa hal diantaranya yaitu yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para asatid juga Dewan Pengasuh serta kepada semua pihak yang membantu kelancaran putra-putri kami dalam belajar di pondok pesantren di Jatah Tutolabah ini kami yakin bahwa ketika para asatid dan para ustadah mengajar anak-anak kami tentunya banyak sekali kejadian-kejadian mungkin ada yang bandel mungkin ada yang sering terlambat mungkin ada yang ngantuk ya itulah memang anak-anak jadi kami mohon kesabarannya sehingga anak-anak kami tetap mempunyai semangat untuk belajar di pondok ini kami merasa bersyukur tentunya karena anak-anak kami bisa dididik di sini dibekali dengan ilmu agama yang sebelumnya mohon maaf anak kami tidak bisa menulis hot tidak bisa menulis peko Alhamdulillah perkembangannya sudah cukup luar biasa dengan belajar di sini kami merasa bersyukur akhirnya anak-anak kami bisa melakukan itu sekalipun masih banyak kekurangan tapi kami merasa bersyukur apalagi di jaman sekarang yang serba modern serba medsos dengan kegiatan di materasah dinia pondok pesantan atau tutulabah paling tidak akan mengurangi aktivitas kita atau kecanduan anak kita anak-anak kita yang sering bermain HP kemudian mereka disibukkan dengan belajar di madrasah dinia ini yang selanjutnya kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para asatid dan ustadah yang telah mendidik anak-anak kami kami tidak bisa membalas dengan apa-apa hanya kami bisa mendoakan semoga ini bisa kebaikan ini bisa menjadi amal yang tercatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya kami doakan kepada semua pihak baik dari asatid ustadah para pengurus pengasuh semoga diberikan kesehatan kelimpahan rezeki keperkahan terakhir kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan sambutan kami ada kata-kata yang kurang berkenan kami selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekilafan karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya demikian yang dapat kami sampaikan akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian sambutan dari wakil wali santri disampaikan terima kasih untuk sambutan yang ketiga yaitu dari aparatur pemerintah yang akan disampaikan oleh camat mojuwanya kepada yang terhormat Bapak Dr. Randes Haji Muhammad Malik MM kami persilahkan yang terhormat yang terhormat di